Intro Resmi menempuh jalur damai Melalui restoratif justice, keluarga Siti Mauliah dan keluarga Dian Berbesar hati menerima kenyataan bahwa kedua bayi mereka telah tertukar selama setahun lebih Hal tersebut dibuktikan dari hasil tes DNA silang yang diungkap Kapolres Bogor pada Jumat malam 25 Agustus 2023 silam 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapolres Bogor dalam hal ini yang diwakili oleh beliau Bahwa anggap tersebut memang tertukar Tes DNA silang dilakukan pada Senin 21 Agustus 2023 di Pusat Laboratorium Forensi Polri di Sentul Bogor, Jawa Barat Dengan mengambil sampel air liur dari kedua keluarga dan dilakukan di ruang terpisah Ya sampelnya dari ibu SM beserta dengan suaminya Kemudian ibu D beserta dengan suaminya dan kedua anaknya Kita yang menunggu petunjuk dari Pusat Laborator saja, kita menunggu hasil dari mereka Kasus anak tertukar di Bogor ini menjadi serotan publik di tahun 2023 Usai rumah sakit Sentosa Bogor, Jawa Barat ramai jadi buah bibir Atas kasus tertukarnya bayi laki-laki setelah lebih dari satu tahun Usai dilahirkan pada 18 Juli 2022 Salah satu ibu, Siti Mauliah mengungkapkan hasil tes DNA bayi yang dirawatnya selama ini bukanlah darah daninya Tertukarnya anak keempat pasangan Siti Mauliah dan Tabrani ini sebetulnya sudah dirasakan keduanya setelah pulang dari rumah sakit Ini mah kayaknya bukan anak kita, Gek, gitu kan Kata bapaknya, nyautin, masa sih, Ma? Ih beneran ini mah kayak siapa ya? Rambutnya juga terus Ini mah gembal banget, kata saya Kalau yang itu kan agak tipis gitu, ada, cuman tipis Terus kalau yang bayang semalam yang punya saya gitu ya Emang agak putih Kalau ini kok lama amat ya, Pak? Kata bapaknya, udah, Ma, gak bakalan salah rumah sakit Emang ini anak kita kali? Kasus tertukarnya bayi laki-laki di Bogor bermula saat Siti Mauliah melahirkan anak keempat secara sesar di rumah sakit Sentosa pada 18 Juli 2023 Bayi sehat itu kemudian digendong dan diberi asi serta kebutuhan lainnya Sehari kemudian, pada 19 Juli 2022 malam, bayi tersebut dibawa suster untuk dirawat di ruang khusus bayi Paginya, pada 20 Juli, saat si bayi hendak digendong dan disusui, Siti merasakan kejanggalan dan kecurigaan Mulai dari perbedaan warna baju hingga fisik sang bayi Kejanggalan selanjutnya disadari Siti saat sesampainya di rumah Lantaran, nama gelang yang ada di kaki sang bayi tertulis nama bayi pasien lain Empat bulan kemudian, tepatnya pada November 2022 Siti dimediasi oleh pihak rumah sakit Sentosa Bogor dengan pasien Dian Yang diduga ibu dari bayi yang tertukar Namun, belum menemui titik terang Hingga kemudian, Siti memutuskan untuk melanjutkan tes DNA Hasilnya menyatakan bahwa bayi yang setahun terakhir dibesarkan dengan penuh kasih sayang Ternyata bukan anak kandungnya Berbagai upaya telah dilakukan Siti untuk mendapatkan kembali buah hatinya Termasuk mendatangi rumah sakit Sentosa Bogor Namun sayangnya upaya Siti menemui jalan buntu Kepada kami, Siti menceritakan jika ia pernah didatangi pihak rumah sakit Sentosa Bogor Setelah pulang ke rumah dan meminta gelang anaknya dikembalikan Siti pun sempat meminta bukti CCTV untuk mencari tahu penyebab tertukarnya gelang Namun tidak diizinkan Besoknya pagi, besok pagi itu datang suster Tiba-tiba datang suster tidak ada perencanaan untuk Maksudnya dia tiba-tiba datang ke rumah Terus menanyakan masalah gelang Ke rumah sakit lagi, kata dia Gelang aja udah bener-bener membuktikan Si gelang itu bukan atas nama saya Terus saya terus Kira berarti benar ini Yang dibawa pulang ini bukan bayi saya Kata saya gitu Bukan hanya gelang yang ketukar Berarti bayinya juga ketukar Kalau sampai ketukar kayak gitu Oleh lihat CCTV gak? Kata saya gitu kan Terus gak diperbolehin sama mereka Bermodal hasil tes DNA Siti melaporkan kasus tersebut ke Pores Bogor Melalui unit pelayanan perempuan dan anak pada 11 Agustus 2023 Usai menjalani pemeriksaan di Pores Bogor pada 16 Agustus 2023 Pihak rumah sakit Sentosa Bogor menonaktifkan 5 orang bidan dan perawat Yang diduga lalai sehingga mengakibatkan 2 bayi laki-laki tersebut tertukar Pada semua perawat yang terlibat di dalam proses ini Dalam proses ini semuanya kami berikan SP dan juga untuk sementara di nonaktifkan Bahwa dugaan bayi tertukar ini apapun ceritanya hari ini Ini adalah harus diakui ada human error atau kelalean yang kami duga itu terjadi Pada perawat rumah sakit Sedumlah fakta dirangkum tim iNews File dari kasus tertukarnya 2 bayi laki-laki selama 1 tahun di Bogor, Jawa Barat Di hari kelahiran keduanya yakni 18 Juli 2022 Hanya ada 2 bayi yang lahir di rumah sakit Sentosa Pihak rumah sakit awalnya mengaku kalau hanya gelang kedua bayi tersebut yang tertukar Meski telah dimediasi, pihak rumah sakit Sentosa, Dian, hingga menjalani tes DNA Akibat kasus tersebut, 10 bidan dan perawat di rumah sakit Sentosa mendapat surat peringatan 1 Sementara 5 orang lainnya di nonaktifkan Hingga akhirnya pada Senin 21 Agustus 2023 Kedua orang tua dan sang bayi jalani tes DNA di Puslak Forkori Rentetan kasus yang melibatkan anak di tahun 2023 Tak hanya menimbulkan keprihatinan, tapi juga kekhawatiran Anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan kasih sayang Seringkali justru menjadi objek tindak kekerasan dan kriminalitas Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini Karena kami sudah memberitahukannya Terima kasih telah menonton!